...kabar terbaru di mana pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu pondok pesantren di Jember, Jawa Timur setelah ada laporan bahwa salah satu Kiai ini melakukan pencabulan terhadap santriwatinya yang ada di pondok pesantren. Nah ini Jumat siang Polres Jember menggelar olah kejadian perkara di pondok pesantren Al Jalil, Desa Bangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Polisi menggelar olah TKP usai mendapat laporan dugaan, perselingkuhan, dan pencabulan yang dilakukan seorang Kiai terhadap santriwatinya di lokasi tersebut. Pelapor yang tak lain adalah istri pengasuh pondok pesantren mengungkapkan jika suaminya memiliki sebuah kamar khusus di mana sang Kiai yang merupakan suaminya sering mengajak santri putri masuk ke dalam. Sementara itu Kiai Muhammad Fahmi Mawardi sebagai terlapor membantah jika kamar khusus tersebut dipakai untuk perbuatan tidak senonoh. Menurut Fahmi, kamar tersebut adalah studio dan Fahmi menyatakan cikap Anita yang melaporkannya ke polisi adalah mantan istrinya. Jadi ngarang kalau misalkan ada mengatakan punya bukti dari CCTV. Iya, CCTV itu. Iya. CCTV dari Hongkong. Di dalam ruangan itu juga ada kamera CCTV-nya? Ada. Tujuan pemasangan kamera CCTV itu untuk dipakai untuk apa? Untuk pergerakan saja. Kan ada apa istilahnya? Apa ya? Infra. Infra real? Iya, malam itu. Oh, jadi untuk menjaga keamanan? Iya, betul. Bukan. Saya kan sudah menerlak dia. Oh. Artinya sudah bukan istri saya, kan begitu. Oh, punya yang di sini sekarang ini sudah ditaruh. Iya, yang laporan itu kan mantan istri saya. Oh, begitu. Baik, pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan pelapor Ibu Anita yang melaporkan suaminya. Dan kita akan mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pelapor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Anita. Mohon maaf. Dengan Ibu Lia. Alia. Ibu Alia. Ngapunten, Ibu Alia. Baik, Bu Alia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Ibu Alia. Ibu, mungkin bisa ceritakan kepada kami. Apa yang membuat Ibu ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan suami Ibu kepada polisi? Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri. Sudah memberikan kesempatan kepada saya, beserta teman-teman saya untuk menyampaikan. Di sini, saya melaporkan kepada pihak kepolisian, dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Begitu, Mbak Putri. Ibu Alia, sudah berapa lama ini suami Ibu melakukan tindakan seperti yang Ibu Alia laporkan? Berselingkuh dan juga melakukan perbuatan cabur dengan santriwatinya? Kalau untuk masalah perselingkuhan, kalau masalah perselingkuhan ini itu terjadi selama pernikahan saya. Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun Mbak Putri. Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya dan beberapa tahun kebelakangan ini suami saya ini memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah sampai detik ini Mbak Putri. Baik, Ibu Alia, jadi yang menjadi selingkuhan dari suami Ibu adalah para santrinya itu Ibu? Ada jumlahnya lebih dari satu Ibu? Ya, ada santri, ada juga guru tugas. Baik, jumlahnya berapa Ibu? Ini bisa dijawab dengan beliau yang kuasa hukum saya Mbak Putri. Baik, mungkin Ibu Alia terlebih dahulu mungkin juga bisa bercerita kepada kita. Nah, Ibu Alia, ini kami juga ingin memastikan karena yang dikatakan oleh terlapor ini mengatakan bahwa Ibu Alia adalah mantan istri, bukan lagi istrinya. Tapi bagaimana statusnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Karena selama ini, saya yang meminta suami saya untuk menceraikan saya, dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya, akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Kalau seandainya saya mantan istri, buat apa saya tinggal di dalam satu rumah dengan beliau? Baik, ini penting sekali, Ibu. Karena itu adalah salah satu argumentasi yang disampaikan oleh terlapor. Baik, Ibu. Berbicara mengenai kamar yang ini juga masuk dalam laporan Ibu kepada pihak kepolisian. Kamar itu dikunakan untuk melakukan pencabulan kepada para santriwati. Begitu, Ibu? Ya, sampai detik ini, begitu. Karena yang terakhir, yang saya lihat itu ada penggerbekan di dalam sana, yang mana berisikan seorang perempuan yang saya temui itu adalah guru tugas itu, Ibu. Baik, penggerbekan dilakukan oleh siapa, Ibu? Digerbek oleh santriwati. Nah, itu kamar, Ibu. Kamar ini apa? Merupakan kamar khusus? Kamar yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain? Betul, kamar itu memang kamar khusus. Dan suami saya jarang sekali tidur dengan saya di bawah. Jadi suami saya itu menghabiskan waktunya berhari-hari, berbulan-bulan juga lamanya ya di kamar itu. Kamar ini digunakan untuk apa, Bu? Fungsi aslinya kamar itu? Sebenarnya kamar itu adalah studio. Akan tetapi beliau itu keseharianya memang ada di dalam sana. Bahkan tidur dan lain-lain juga ada di sana. Studio ini studio untuk apa, Bu? Kalau menurut keterangan beliau kepada saya, studio itu digunakan untuk podcast begitu, Mbak Putri. Untuk podcast. Letak kamar itu apakah masih dalam lingkungan rumah atau mungkin terpisah dari rumah, Bu? Kalau ruangan studio dua itu di atas, pisah dari rumah akan tetapi nyambung dengan pondok putri. Nyambung dengan pondok putri. Baik, Ibu. Kalau tadi seperti yang Ibu katakan, sesuai dengan keterangan dari terlapor, kamar itu digunakan untuk podcast. Artinya saat ada podcast berlangsung, siapa saja bisa masuk ke situ, Ibu? Begitu? Bagaimana, Mbak Putri? Kalau saat ada podcast dilakukan, para santri boleh masuk ke situ ataupun orang-orang banyak boleh masuk ke situ, Ibu? Itu kan kalau podcast itu kadang beliau sendiri atau orang yang diundang sama beliau. Baik. Nah, Ibu bagaimana kemudian mengetahui bahwa di kamar itulah kemudian terlapor ini melakukan pencabulan terhadap para santriwati? Enggak, saya melihat, taunya kalau ada pencabulan dari situ, adanya saksi dari korban yang menyatakan terhadap saya, Mbak Putri. Korban ada yang bercerita kepada Ibu? Betul. Bagaimana, Bu, ceritanya? Ini dipaksa, korban ini dipaksa, atau seperti apa, Bu? Dipaksa, diancam, atau malah ternyata suka sama suka sebenarnya? Baik, untuk selanjutnya ini bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya, Mbak Putri. Kalau berita yang ini. Baik, mungkin bisa disampaikan, bisa dijelaskan lebih lanjut, boleh, kalau dari kuasa hukumnya. Bagaimana sebenarnya ada, ya, silakan, Bu. Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat, saya amini, Mbak Putri, selamat malam. Baik. Ya, Ibu. Ya. Ya, Bu, bagaimana? Silakan. Ya, saya dari LBA Jentera, Mbak. Saya bersama dengan teman-teman aktivis, bersama teman-teman dari DP3 AKB, kebetulan mendampingi Ibu Alia. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara pencabulan dan lain sebagainya, ini kan masih dalam ranah penyelidikan ya. Itu nanti akan kami perdalam, gitu, Mbak. Ya, tapi apa kemudian keterangan dari para santriwati yang disampaikan kepada Bu Alia? Mungkin juga Bu Yamini atau mungkin Bu Alia bisa cerita, mendapat laporan apa selama ini? Ya, untuk itu nanti bisa di Polres, Mbak, untuk yang terkait dengan bagaimana kemudian santriwati itu menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan oleh gurunya. Baik, ada berapa santriwati yang melaporkan kepada atau bercerita kepada Bu Alia? Kalau yang bercerita terhadap saya, Mbak Putri, itu ada satu orang. Ada satu orang, Ibu. Baik, betul. Apakah sampai saat ini santriwati tersebut masih ada, Bu, di pesantrennya? Sudah tidak ada, Mbak Putri. Sudah tidak ada? Sudah ada di rumahnya. Sudah keluar, Bu. Karena mengalami trauma atau seperti apa, Bu, keluar ini? Baik, Mbak. Kalau untuk itu kami masih memperdalam. Kami masih terus mendampingi, baik dari teman-teman di B3HKB, terus kemudian juga dari psikolog nantinya. Kalau untuk terkait dengan trauma atau tidaknya, bukan kapasitas kami. Baik, Bu Yamini dan Ibu Alia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana upaya dari pihak kepolisian, termasuk juga tindak lanjut dari kasus ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikutnya kami juga akan ajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai guru ngaji yang melakukan penjabulan. Hingga kemarin kami dapatkan informasi 21 korban. Bagaimana dengan pertambahan di hari ini? Ada informasi apa lagi? Kami akan bahas setelah cerita berikut ini.